Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan tentang pengaturan tarif batas bawah untuk maskapai berbiaya murah atau low cost carrier. Ya, menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan masyarakat mau memilih maskapai murah atau tetap adalah pilihan. Ya, menurut Kala lebih baik mempertinggi tingkat keselamatan dan tentu perlu biaya. Itu antara pilihan mau murah atau tetapnya sehingga diperkirakan perawat-pesawat itu menjadi berkurang karena waktu. Karena itu lebih baik menjaga, lebih mempertinggi tingkat keselamatan. Karena itu tingkat keselamatan tinggi itu butuh biaya juga sehingga kalau tarif yang terlalu rendah, maka masyarakat juga nanti korban. Karena itu, Menteri Perhubungan itu menjaga agar jangan terjadi kesalahan dalam maintenance-nya, dalam pelayanannya. Tapi mungkin tidak ada hubungannya, Pak, antara warga dengan keselamatan? Siapa bilang? Siapa bilang, justru tertinggi. Karena kalau murah mesti dihemat segala macam. Dihemat fuel, dihemat perawatannya, dihemat ini. Kalau dihemat itu kan, kalau anda hebat pelihara mobil, paling-paling mogok di jalan, dorong kan.